bisa jadi mereka temen deket gitu ya oh kasihan ya cuman dianggap temen ya promongan kasihan banget kasihan banget cuman dianggap temen ya padahal mereka itu saling melekat lho tapi ternyata cuman dianggap temen ya kasihan banget jadi memarah ikut sedih ya memarah hai selamat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa tonton video ini tanpa di skip karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli nah kali ini kita kedatangan dokter muda lagi dari FKUNS ada dokter Dila dan juga dokter Hilal Hai halo halo ini nanti kalau di awal ketawa kita sampai setengah jam ketahui biar bahagia benar-benar biar vibe positifnya juga menular ke teman-teman sahabat PMI semuanya nah ini dok saya mau bertanya soal tragedi yang sering terjadi bisa donor darah waduh kayaknya deg-degan banget gitu ya iya iya biasanya kita PMI itu sering menerima keluhan tentang hematom nah itu saya mau tanya seputar donor darahnya enggak hematomnya ya oke takut kan aduh keprank mati iya percuma saya udah baca materi uuuh dia muka kartu dong iya enggak papa biasanya juga gitu oke saya mau tanya soal hematom nih biar sahabat PMI nih kalau sosial donor mungkin yang mengalami hal yang sama itu tidak panik oke gitu dan tidak menimbulkan trauma untuk donor darah Jadi sebenarnya dok, saya mau tanya ke dokter Dila dulu ya Definisi hematom sendiri itu apa sih dok? Jadi hematom itu adalah kumpulan darah di luar pembuluh darah Yang terjadi karena adanya probekan di bagian dinding pembuluh darah Arteri dan vena Yang mana nanti aliran darahnya itu akan ada di luar jaringan-jaringan tertentu Oh oke, berarti kalau pas itu di luar sini itu dia darahnya ada di bawah kulit kita pas gitu Oh gitu, pantesan ya Jangan-jangan, kan kadang biru nih Saya curiga darah saya apa biru gitu Saya ketenun darah biru Mungkin gitu kan ya Bisa dicari tahu juga bisa Bentar dok, nanti saya mau nyusun silsilah keluarga dulu sih Curiga banget jangan-jangan darah biru Mau bagi-bagi gak? Mau dong Saya sih konsepnya kalau dikasih yang saya terima Oh gitu ya, dengan senang hati ya Kan gak boleh nelak rezeki kan Tapi kalau itu ada penjelasan soal hematom Ternyata ada robekan di pembuluh darahnya ya Iya benar, di dindingnya Oh di dindingnya, dinding pembuluh darahnya Nah, itu kenapa bisa robek dok? Penyebabnya apa? Kenapa bisa robek? Ya itu sebenarnya kalau penyebab dari robeknya sendiri itu bisa banyak ya Mungkin salah satu yang paling sering kita lihat Entah itu kita lihat di tetangga kita atau keluarga kita Atau di film-film biasanya Film-film barat, rakor gitu-gitu Ya seharusnya trauma ya Entah itu jatuh kecelakaan Entah itu dipukul orang, kayak gitu Jadi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh trauma itu Salah satunya merusak pembuluh darah itu sendiri Sehingga darah yang harusnya dalam pembuluh darah malah keluar dan Mengumpal di jaringan yang lain gitu Gak berada di tempatnya lah seperti itu Itu mungkin yang sering-sering kita lihat ya di film-film Lalu juga kita sering juga menemukan di pasien-pasien dengan terapi obat pengincer darah ya Biasanya pada pasien-pasien yang punya penyakit jantung, stroke gitu Mungkin kalau kita pernah dengar namanya ada warfarin dan sejenisnya Itu dia memang obatnya meningkatkan potensi untuk terjadi perdaraan spontan gitu Jadi darah keluar dari pembuluh darah dan malah menggumpal di sekitar jaringan gitu Yang terlihat kalau di luar warnanya berubahnya di kebiruan Oh oke, berarti penyebabnya banyak ya Yang jelas ada penyebabnya mungkin entah itu pukulan atau mungkin ketatap-benturan gitu ya Ketatap, tau ketatap nggak? Ketatap Oh iya Bukan tatap-tatap Kalau itu nanti gawat dok Endingnya nanti takut kalau sama-sama suka gitu loh Oke, berarti penyebabnya ada banyak ya Itu tadi penyebabnya Kalau tanya jenisnya hematom dok Apakah sama banyaknya atau Nah itu tergantung dari lokasinya sih Yang pertama itu dari epidural hematom Nah dia ini berada di bagian dalam tekorek kan Dia di bagian duranya Yang mana kalau misalnya ada Disitulah dia akan memberikan tekanan dan akan merusak bagian fungsi otaknya gitu Waduh Iya Terus ada juga yang subdural Itu sama Di bagian dalam tekorek atau di otak itu akan ada namanya subdural Nah itu juga dapat membuat fungsi otak itu juga menurun gitu Terus ada juga yang namanya scalp hematom Yang mana dia ini berada di benjolan pada kepala juga Lalu ada juga yang dinamakan dengan oral atau ear hematom Yang mana berada di bagian telinga Biasanya itu orang yang boxer itu loh Oh boxer bukan celana ya Petarung ya Iya bener-bener juga ya Petarung ya atlet MMA gitu kan Iya bener-bener Tai boxing gitu kan Oke Nah itu Itu juga kan biasanya kena tinjung Nah disitu nanti ada hematom disitu kan Terus nanti dia akan berubah seperti cauliflower gitu Kayak bunga gitu di bagian telinganya Terus ada juga yang septal hematom itu dia ada di bagian hidung Biasanya tuh karena berhubungan dengan yang hidung patah gitu Terus ada juga bagian intra-abdominal Intra-abdominal hematom itu biasanya di bagian perut Di bagian perut Berarti hematom itu banyak jenisnya Tergantung dari lokasinya Lokasinya Oke Tapi kalau donor darah itu berarti termasuk yang apa dok? Kan disini nih Di bagian sini biasanya Nah itu biasanya dinamakan intramuskular Oh ada intramuskular hematom Oh oke Intramuskular hematom Tapi itu wajar nggak dok? Saat donor Saat donor ya Sebenernya sangat wajar ya Kalau paling saat donor itu kita bisa muncul hematom Karena kan dengan teknologi yang sekarang ya Kita masih harus ditusuk ya Kita nggak tahu kedepannya kalau Ada teknologi yang bisa membuat kita tanpa ditusuk keluarin darah gitu kan Gimana tuh? Jadi dengan teknologi sekarang itu kan Donor darah masih ditusuk Dan itu emang sangat wajar terjadi Karena dari tusukan itu ya bisa Mungkin nyenggol pembuluh darah kecilnya Atau mungkin malah terlalu dalam Atau mungkin pas nyopotnya kurang tekanannya dan lain sebagainya gitu Jadi emang pada saat olah darah Kemudian terjadi hematom itu sebenarnya sangat-sangat wajar ya Dan untuk teman-teman nggak perlu khawatir Dan memang semisal terjadi hematom Kalau teman-teman merasa nyeri Mungkin pertama bisa teman-teman kompres dengan air es Kayak gitu dengan air es Kalau emang masih nyeri atau teman-teman nggak kuat Itu bisa ditambahin obat paracetamol Oh oke paracetamol Tapi semisal Kok hematomanya makin besar nih Makin gede atau dia makin meluas Atau kok rasanya makin kesemutan Pokoknya teman-teman merasa makin parah Jangan takut buat ke dokter Kayak gitu Nggak buat diperiksain Tapi secara umum memang Hematom yang muncul secara di dalam darah itu sangat-sangat wajar Sangat-sangat wajar ya Dan sangat bisa terjadi Oke Berarti nggak usah khawatir dong ya Iya Tapi bahaya nggak sih? Kalau untuk bahaya nggak sebenarnya Apalagi Apa namanya Pertolongan pertamanya juga Sangat bisa dilakuin oleh semua orang Dikutsanya nggak harus teragamkan disini Tadi dengan dikompres air dingin Terus untuk obatnya juga Di saat ini itu obat yang sangat umum ya Paracetamol kita bisa nemuin dimana aja Ya memang pas di saat teman-teman ngerasa kok lebih lebar Tapi teman-teman merasa jaga Lalu mungkin bisa ke dokter Oke Berarti overall sebenarnya Hematom setelah donor darah itu wajar Dan nggak apa-apa Nggak usah khawatir Karena ada pertolongan pertamanya Gitu ya Oke Terus kalau misalkan Kita Ini di luar konteks Hematom Eh Di luar konteks Hematom Di luar konteks donor darah Misal kita Kayak boxing tadi ya kan Terus atau Kena benda keras gitu Kan terus Hematom nih kan Itu bisa disunuh dengan Memar nggak sih Hematom itu Nama lainnya Oke Kalau untuk nama lain Sebenarnya mungkin bukan persamaan ya Tapi Kalau Hematom tadi kan Penggumpalanan terjadi Di bawah jaringan kulit gitu kan Maksudnya dia luar pembuluh darahnya Kayak gitu Nah Memar ini adalah Gambaran dari kejadian Sematom ini Karena Sematom tadi kan Kalau kita lihat dari luar Berubah warnanya ya Nah Memar itu Perubahan warna di kulitnya itu Jadi memang Kalau untuk persamaan sih Mungkin beda ya Sama-sama banget ya Jadi Memar itu luar dari gambaran Oh kulitnya berbau warnanya jadi merah Karena ada Hematom itu Memar Oke Berarti Memar itu sebenarnya Perubahan warna kulitnya ya Itu disebutnya dengan Memar Bisa jadi mereka temen dekat gitu ya Oh ya Oh kasihan ya Cuma dianggap temen ya Oh ya Mungkin kasihan banget Friendzone Dari Kasihan banget Cuma dianggap temen ya Padahal mereka itu saling melekat loh Tapi ternyata cuma dianggap temen ya Kasihan banget jadi Memar Backstreet ya Ikut sedih ya Memar Tapi kalau Hematom ini bisa hilang gak sih Dan perlu waktu berapa lama untuk recovery Oke Secara alamiah ya Biasanya Hematom ini akan sembuh sendirinya Dalam waktu 2-4 minggu Nah juga tergantung pada lokasinya Nah kalau misalnya di bagian tungkah itu akan lebih lama Dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya gitu Lalu faktor usia juga dapat mempengaruhi juga gitu Pada biasanya tuh pada usia lanjut gitu Semangat usah hilang Iya gitu Lalu biasanya juga tadi kalau misalnya biar cepat hilangkan Dan ada juga yang namanya penyakit ITP Apa tuh Nah ITP itu seperti penyakit autoimun Yang mana dia dapat kekurangan trombosit Sehingga dapat kekurangan trombosit gitu Lalu tadi kan sudah dijelaskan juga Kepada dokter Hilal Yang mana nanti kalau untuk menghilangkannya Dengan cara memberikan Dikompres dengan IRS gitu Lalu kalau misalnya yang penyakit ITP tadi Bisa diberikan steroid gitu Atau enggak nanti bisa berkonsultasi dengan dokter Yang jelas itu bisa sembuh dengan sendirinya ya Iya Walaupun agak lama tapi ya enggak apa-apa Mohon bersabar Ini kan konsepnya memang sabar ya Sabar Harus sabar Tapi kecuali kalau Sebenarnya semuanya ke dokter Hilal tadi Kalau mungkin melebar Atau mungkin makin Rasanya makin enggak karuan gitu Bisa konsultasi ke dokter gitu ya Iya benar sekali Oke Keren sekali Terus saya mau tanya di dokkan Sering nih kejadian Kadang ke saya juga sih Kalau pas bangun tidur itu Tiba-tiba beberapa bagian tubuh itu Ada yang memar Kira-kira apakah penyebabnya sama dok Apa saya kalau tidur itu pecicilan gitu ya kan Kena-kena tembok Atau mungkin saya kejatuhan lemari Tapi enggak kerasa gitu Apa nih dok Sama enggak sih Penyebabnya sama enggak Kejatuhan lemari ya Enggak kejatuhan lemari Maksudnya kalau misalnya bangun tidur Terus di beberapa bagian tubuh Kayak mungkin kaki gitu ya Tiba-tiba muncul Lebam kayak gitu Sebenarnya kan dari Apa namanya Memar ini sendiri kan dia Terjadinya kayak tadi ada Trauma yang itu Bentuknya mungkin tekanan atau kukulannya Makanya memang dia biasanya Lebih sering terjadi itu di tangan atau kaki gitu Dan selain dari itu pun Banyak gitu loh masih banyak Hal-hal yang bisa menyebabkan si memar tadi kayak gitu Tadi mungkin udah dibahas juga sama dokter Dila ya Dari faktor usianya kayak gitu Terus juga Apa namanya Wanita juga lebih rentang Untuk lebih memar kayak gitu Nah Yang berpengaruh terhadap si memar ini juga Ada yang mungkin Bukan golongan utama gitu ya Cuman tetap berpengaruh gitu Kayak mungkin keadaan stres Kecapean kayak gitu Bisa juga pas lagi menstruasi Atau mungkin lagi Rutin konsumsi obat atau suplemen tertentu Biasanya ada minyak ikan Terus ada ginkgo biloba Kayak obat kortikosteroid kayak gitu Itu juga bisa Lalu juga bisa aja Terjadi memar juga Di saat kondisinya memang tubuh kita itu Kader trombosi itu lebih rendah Dari biasanya gitu Lebih lagi rendah Atau mungkin memang kita punya penyakit-penyakit Yang tadi udah sampai berapa di sini dokter Dila ya Ada ITP Lalu bisa juga kalau mungkin yang Lebih tahap LFS lagi bisa ada Kanker darah atau leukemia Biasanya gitu Makanya mungkin Di saat teman-teman emang merasa ada yang gentle Tiba-tiba bisa ada muncul hematom Ini memar gitu Dan itu terjadi yang sering Ya segera konsultasi ke dokter gitu Supaya bisa Secepatnya ditentukan nih Ini penyebabnya kenapa sih Apakah ini normal atau enggak Oke berarti kalau bangun tidur Tiba-tiba ada memar itu Sebenarnya banyak penyebabnya ya Oke bukan kejadian dengan lemari Itu bisa juga sebenarnya Itu bisa juga ya Harusnya sih sadar ya Harusnya terbangun ya Takutnya kalau kejadian lemari Terus pingsan gitu kan Jadi tidak terbangun Oh iya benar bisa juga ya Iya kan Oke berarti ternyata banyak penyebabnya Dan kalau itu muncul terlalu sering Bisa konsultasi ke dokter lagi ya Oke Terus gimana sih dok Cara mengatasi hematom Nah cara mengatasi hematom itu Ada namanya Res Nah yaitu dengan Apa nama Rise ya Oke Res, ice, compress, dan elfez Oke Nah kalau misalnya Res itu kan berarti Mengistirahatkan dulu Oh res Oke Oke Lalu ice Ice itu diberikan compress Compress ice selama Didiamkan selama 10-20 menit Lalu Dan ini Dapat diperlukan 3 hari Oh 3 hari Lalu ada yang namanya Compress Ini dengan menggunakan Perban elastis Nah jika terjadi Adanya bengkak Lalu ada yang Elevate Berarti dia kan Meninggikan area bagian memarnya Sehingga dari jantung Untuk mengurangi Mengurangi aliran dari Apa Darah lokalnya Oke Rise ya Res Ice Terus janya apa tadi Compress Compress Elevate Mungkin sering kita lihat Di lomba-lomba Apa namanya Batminton gitu Kalau ada yang cedera Ya Benar Bisa langsung diserahatin Terus di Ditinggin pakai Apa kantong es Gitu Oh esnya Jangan kena langsung Berarti Biasanya pakai Ada kantongnya Ada kantongnya Ada kantongnya Takutnya kalau Misal es langsung gitu Tangannya Diceplupin di es Aduh Keluar-keluar kaku Agak ngeri ya Jadi tangannya tahan Masih Ungu Kalau itu malah Menambah masalah Oh iya Oh iya Jadi ungu Oke itu soal hematom Berarti tidak perlu khawatir ya Kalau misalkan Khususnya waktu donor Donor terus terjadi hematom Berarti tidak perlu khawatir Karena ada Tips tadi yang disampaikan Dokter Dila Ada rice tadi ya Oke Saya akan tutup materi hematom Akan buka materi selanjutnya Waduh Prank nih Prank nih Prank nih Pertanyaan berbobot seratus Ini kan sudah Dua minggu ustase Di PMI Ya kan Ada gak sih hal seru Yang ditemukan di PMI Dokter Dila dulu Wah hal seru sih Banyak ya Walaupun Yang pertama banget itu sih Kan baru masuk poli Dan itu kan Emang baru kayak poli Sendirian Itu seru banget sih Kayak uji nyali Uji nyali Iya Uji nyali Jadi kayak Ini aku sendiri nih Berlatih gitu kan Oke Itu serunya Kalau dari Dokter Dila apa nih? Kalau dari saya sih Pas Kita itu muter Di unit donor darah Di lab itu Itu saya penasaran Harga alatnya Berapa ya Ya bener Bener Karena cari Canggih Selama koaskos ini kan Kita jarang melihat Apa Alat gitu Sekalian kita melihat Alat kayak gitu Wah keren banget Alatnya Buat gue yang Agitator Bener Saya langsung mikir Ini harganya berapa ya Semuanya Keren-keren banget Jadi tuker fortuner bisa Saya juga gak tau Alatnya berapa Memang terkesan canggih Tapi ya Itulah setara Kayaknya Harganya Dengan kecanggihannya Oke Mungkin ada yang lain Waktu Iya sih Keliling Keliling Susur kampung Seru banget Seru banget Panas-panasan Kemarin matahari Kaya deket Deket banget Deket aja Tapi gak jadian Tapi untungnya Pos saya ada di masjid ya Kemarin Langsung terasa adem ya Kemarin ini sempet Beberapa kayak ada yang Belakang kecurangan Jadi mereka malah menunggu Ini untuk datang Apa perlu diulang lagi ya Cukup-cukup Saya pengen berbagi kesempatannya Sama teman-teman saya lain nanti Oh itu sebuah alibi Oh alibi ya Padahal Dua minggu lagi itu seru lho Dua minggu susur kampung terus Kesannya kayak sunbatting Oke itu tadi adalah serunya Kalau Stase di PMI ya Jadi semoga teman-teman Mungkin Stase nanti Yang mau masuk PMI Lihat video ini Jadi semakin tertantang Seseru apa sih di PMI Gitu Ntar tanya-tanya deh Jangan-jangan ntar yang Sebelum-sebelumnya Ih ngeri banget Oh my god Enggak lah Ngeri aja Ngeri aja Oh nanti tetep ngeri ya Oke dok terima kasih Untuk hadirnya di podcast PMI Solo Karena ini udah selesai kan Stasenya Semoga dilancarkan agenda-agenda berikutnya Amin Amin Makasih juga Sama-sama Ntar ditunggu main-mainnya kesini lagi Oke Donor ya Soalnya saya udah lama gak donor nih Oh harus dong Harus dong Ini sebagai closing ya Dokter Hilal harus donor nih kan Saya sudah donor loh Oh iya bagus Gitu dong Ampun lah Ampun Nggak ya Kita tidak memaksa untuk donor Tapi kalau mau dan kondisinya bisa Gak apa-apa lah ya Donor membantu sesama gitu Oke Gitu dulu podcast kita Hari ini Semoga kita punya kesempatan untuk podcast lagi ya Amin Saya tunggu Kedatangannya kesini lagi Siap-siap Oke gitu dulu Podcast kita pada hari ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah 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 Dadah